selamat datang di violin room ketemu lagi bersama saya panji udara laksito dan kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang biola yang memakai satu fine toner jadi banyak teman-teman yang tanya kenapa ada biola yang hanya memakai satu fine toner, contohnya seperti ini ini biola saya sudah saya ganti menggunakan satu fine toner nah kita akan jabarkan apa sih keuntungan menggunakan satu fine toner dan apa kekurangannya yang pertama dari segi keuntungannya adalah suara yang dihasilkan itu lebih enak, lebih lembut lebih apa ya lebih muncul suara kayunya daripada yang menggunakan fine toner full, kenapa yang senar satu ini tetap memakai fine toner, karena yang senar satu ini jarak nadanya saat kita nyetem itu terlalu apa ya, terlalu susah atau terlalu mepet jika menggunakan pack saja, makanya yang senar satu itu pasti tetap dipakai fine toner jadi secara logika saat kita menggesek senar itu senar itu akan bergetar dan getarannya itu itu akan merambat merambat ke tile piece saat kita memakai fine toner getarannya itu akan merambat ke fine toner besi habis itu baru ke tile piece tapi kalau seperti ini ini rambatannya langsung ke kayu suaranya lebih enak ini terutama saat kita main senar-senar tiga ataupun empat itu akan terasa sekali perbedaannya jika kalian tidak menggunakan fine toner tapi ini hanya bisa dilakukan jika kalian menggunakan fine toner yang kayu jika kalian menggunakan fine toner karbon itu tidak bisa dicopot seperti ini dan kalian jika ingin menghasilkan suara yang lebih enak kalian ganti tile piece dengan yang kayu tapi settingan seperti ini ini hanya untuk pemain viola yang sudah lama jika kalian masih baru belajar saya kira tidak usah mengikuti seperti ini karena kekurangannya adalah seperti ini sangat susah di-stem karena kita nyetem hanya menggunakan peg kekurangannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati